Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, saya terkadang melihat banyak uploadan video dari beberapa ustadz atau fatwa dari beberapa ustadz yang mengatakan mengucapkan tahun baru atau merayakan tahun baru ini hukumnya adalah haram Saya rasa ini terlalu berlebihan, saudara-saudaranya Jadi begini Momentum pergantian tahun dirayakan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, menurut saya Namun, karena majoritas masyarakat Indonesia adalah umat muslim muncul pertanyaan bagaimana hukum merayakan tahun baru mengingat umat muslim memiliki tahun baru di jariah Saudara, menurut saya Pergantian tahun baru, masyahi tidak memiliki makna khusus dan hanya merupakan momentum pergantian tahun saja Banyak ulama salaf dan halaf yang memandang pergantian tahun dari sudut sosial terlebih bila hidup di tengah keragaman agama Budaya dan tradisi maka banyak ulama yang berfatwa tidak ada larangan mengucapkan atau merayakan tahun baru artinya boleh dilakukan dalam kehidupan sosial atau mubah dan tidak masuk dalam kategori bidrah atau tidak sunah Bahkan bila dalam merayakannya ada kebaikan yang muncul maka kegiatan itu menjadi kebaikan Pergantian tahun adalah hal yang patut disuburi sebab terbuka kesempatan baru, harapan baru untuk berikhtiar menjadi lebih baik Pada saat yang sama, kita pun bisa melakukan perlindungan terhadap apa yang telah kita lakukan mulai dari apa yang kita jalani selama ini di tahun sebelumnya hingga rejeki yang patut disuburi Bila disadari banyak kemudorotan tentu perlu memperbanyak istighfar, taubatan asuhah, serta niatan untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya Berdasarkan berbagai referensi dan penyikapannya contohnya dari NU Pemirsa NU melihat dari sudut pandang sosial bahwa dalam kehidupan sosial perlu adanya toleransi sikap moderat serta amar ma'ruf nahimungkar dan harmoni dalam menjaga kebaikan bersama sehingga banyak tokoh NU yang berpendapat memperbolehkan, merayakan, dan mengucapkan selama tahun baru Faktanya kita berada di dalam kehidupan sosial yang beragam serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan sehingga alasan ini mendominasi dalam membuat hukum suatu persoalan bukan dari sudut pandang akidah bahkan Nabiullah, bagidah besar kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Manutasab baha bihau min fahuwa minhum barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia menjadi bagian daripadanya makanya jangan mengikuti kebiasaan yang tidak baik dalam merayakan momentum bergantian tahun jangan merayakan tahun baru dengan kemaksiatan keserangan yang melupakan mengikuti hawat nafsu setan yang tidak terkontrol bahkan hal-hal terlarang oleh agama pemirsa makanya ini saya sampaikan untuk merosting dan menanggapi karena ada beberapa oknum yang berfatwa mengatakan bahwa untuk mengucapkan tahun baru ataupun merayakannya hukumnya haram saya rasa itu terlalu berlebihan salam selamat menikmati selamat menikmati